Sedang kasus pembunuhan Iwayan Mirna Salihin berlanjut dengan pemeriksaan saksi ahli patologi anatomi dari Universitas Hassanuddin Gatot Susilo Lorenz. Gatot Susilo merupakan saksi ahli yang diajukan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso. Untuk informasi terkini kita bergabung bersama reporter Prisky Ladauhan, bersama jur kamera Tomi Pribadi dan Teku Zulfan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya Cila, fakta baru apa yang diungkapkan oleh saksi ahli patologi anatomi dari Universitas Hassanuddin Gatot Susilo Lorenz? Ya Julita, banyak sekali fakta baru yang diungkap oleh ahli patologi dari UNHAS Makassar, yakni Gatot Susilo Lorenz. Dalam penjabarannya selama kurang lebih 4 jam, sejak sore tadi hingga malam hari ini, fakta-fakta barunya memang ia lebih banyak menjelaskan mengenai sebenarnya bagaimana dampak dari cyanida jika sudah masuk ke dalam struktur tubuh. Karena kita tahu patologi itu adalah untuk mencari penyebab penyakit ataupun penyebab kematian seseorang dilihat dari struktur tubuhnya, yakni secara anatomi. Dan sebenarnya yang harus dilakukan pertama kali dalam kasus ini adalah tentunya dengan mengotopsi jenazah dari Mirna Salihin. Ia mengatakan harusnya perlu diperiksa secara mendalam beberapa bagian tubuh dari Mirna Salihin dari mulai hati, otak, pembuluh darah, hingga ginjal. Dan ia mengatakan juga bahwa meriksaan lambung justru harus dilakukan yang paling terakhir. Itu pun juga menjadi kontra, Julita, karena kita tahu bahwa selama ini barang bukti yang telah dikeluarkan atau yang telah diurai dalam persidangan ini justru menunjukkan bahwa banyak sekali bukti yang mengarah kepada bahwa si anida itu sudah ada di lambung Mirna Salihin pasnya kematian yang sebesar 0,2 miligram tersebut. Dan ia juga menyatakan bahwa memang dengan tegas mengatakan bahwa penyebab kematian dari Mirna Salihin adalah bukan karena si anida. Bisa juga karena faktor lain, karena kita tahu bahwa memang Mirna Salihin ini meninggal karena si anida tapi belum juga dapat dipastikan teorinya. Karena kita tahu bahwa berdasarkan barang bukti nomor 4 yang telah diurai dalam persidangan tadi bahwa cairan lambung Mirna itu diambil 70 menit usai Mirna meninggal dan itu tidak ditemukan si anida. Dan itu juga bisa jadi bahwa si anida sebesar 0,2 miligram tersebut baru timbul setelah Mirna, setelah cairan Mirna itu diambil 70 menit setelahnya dan juga akibat proses balming ataupun proses formalin yang dilakukan oleh pihak forensik skala itu yakni 3 hari setelah kematian Mirna. Dan itu pun juga dijelaskan secara gamblang oleh Gatot dalam persidangan ini, Julita. Ya, Cila ini berarti kesaksian dari Gatot cukup meringankan bagi terdakwa dan juga menurut saksi ahli patologi anatomi Gatot Susilo Lorenz ini ada potensi kontaminasi dalam uji si anida selang 3 hari begitu, Cila? Ya, benar sekali Julita bahwa tadi Gatot menjelaskan dengan gamblang bahwa penyebab kematian dari Mirna saling ini bukan juga karena si anida karena kita tahu banyak sekali proses-proses yang dilakukan pasca kematian Mirna baik yang disebut dalam persidangan 70 menit setelah Mirna meninggal maupun 3 hari proses formalin ataupun balming itu dilakukan dan itu juga menjadi penyebab kematian ini agak sedikit samar karena bisa saja 0,2 miligram si anida yang disebut-sebut dalam persidangan ini merupakan bukti itu menjadi tidak kuat. Dan memang Julita saksi ahli Gatot Lorenz ini juga pernyataannya pada sidang kali ini itu senada dengan pernyataan-pernyataan dari saksi ahli yang diadikan oleh tim Jessica sebelumnya baik itu dari Prof. Beng Ong dari Fakultas Kedokteran Queensland University ataupun dari ahli toksikologi forensik UI Jaya Suriat Maja yang juga telah bersaksi pada persidangan sebelumnya yang mengatakan bahwa mereka sepakat karena meragukan bahwa 0,2 miligram si anida yang ditemukan di lambung Mirna ini adalah penyebab kematian. Namun Julita hingga kini sidang masih berlangsung dan kami pun juga masih mencari tahu fakta-fakta menarik lainnya dan juga untuk informasi juga bahwa besok hari sidang juga akan kembali dilanjutkan dengan masih menghadirkan saksi ahli dari pihak kuasa hukum Jessica. Tentu saja kita berharap Julita supaya persidangan yang sudah berjalan selama 20 kali ini bisa segera selesai dan menemukan titik terang dan bisa menemukan jawaban apakah memang Jessica Kumal Wongso adalah pembunuh dari Mirna Salihin dengan menaruh si anida di dalam es kopi Vietnam yang diminum oleh Mirna Salihin. Julita demikian. Ya baik, terima kasih informasinya Cila. Demikian pemirsa reporter Prisky Ledauhan bersama jurkamera Tommy Pribadi dan Tuku Zulfan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.